Halo sahabat-sahabat, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Riri disini nih, nah Riri udah berada di depan mobil Innova Zenix nih sahabat-sahabat, artinya nih di video ini kita bakal ngebahas mengenai aksesoris-aksesoris untuk mobil Innova Zenix, karena Oto Project udah punya banyak aksesoris untuk Innova Zenix nih, nah jadi kalau wajib banget untuk nonton video ini, ini karena mobil keren ini udah didandainin pake aksesoris Oto Project, kalau gitu kita langsung aja masuk ke aksesoris yang pertama. Aksesoris pertama yang kita bahas adalah kita mulai dari depan dulu nih sahabat-sahabat, ada wiper dari Oto Project, nah wiper dari Oto Project ini bener-bener aman untuk mobil kalian dan juga dapat memersihkan secara maksimal nih sahabat-sahabat, karena kartnya terbuat banget dari bahan yang premium, dan juga ini ada covernya untuk melindungi bagian wiper kalian nih sahabat Oto, tapi juga nih meskipun diganti dengan produknya Oto Project, tapi ini dipastikan gak akan merusak bagian kaca mobil kalian, jadi gak akan bikin gores, dan juga wiper ini tahan lama, jadi meskipun kena hujan, kena panas, ini bener-bener akan tahan lama nih sahabat Oto. Dan juga wiper ini dapat dipakai di semua tipe Innova Zenith, baik itu yang G, yang V, ataupun yang Q nih sahabat Oto. Jadi tunggu apa lagi pasang wiper Oto Project sekarang juga di Innova Zenith kalian. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke aksesoris yang kedua. Aksesoris yang kedua yang dapat kalian pasang di Innova Zenith kalian yang menurutnya ini bikin jadi lebih keren adalah door handle dari Oto Project nih sahabat Oto. Nah, kalian bisa lihat gimana door handle ini terpasang di mobil Innova Zenithnya Oto Project. Tapi seperti video-video sebelumnya nih, door handle ini berfungsi memang nih untuk melindungi bagian gagang pintu mobil kalian. Jadi kalau misalnya kalian buka pintu, gak sadar nih ngetar di tangan ada cincin, ada gantungan kunci, atau hal lainnya yang dapat berkemungkinan untuk menggores bagian gagang pintu kalian, ini akan terlindungi kalau misalnya kalian memakai door handle cover dari Oto Project ini. Yang terpasang di bagian mobil ini adalah warna karbon. Tapi gak hanya itu nih sahabat Oto, karena ini memperkeren mobil kalian, kalian punya pilihan lain selain warna karbon. Kalau misalnya kalian misalnya gak terlalu suka warna karbon, itu ada warna chrome dan juga ada warna matte black. Dan bisa kalian lihat juga ini gimana menambah kerennya. Di antara tiga tadi kalian bisa langsung pilih sesuai dengan cara kalian masing-masing. Nah, untuk door handle ini kalian bisa pasang di dua tipe Innova Zenith nih sahabat Oto, yakni tipe G dan juga tipe V nih sahabat Oto alias nih kalau tipe Q kita belum punya. Tapi pastinya akan ada nanti kalian tunggu aja. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke Aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya yang bakalan bikin mobil Innova Zenith kalian jadi lebih keren adalah side mirror LED spesial dari Oto Project. Nah, seperti yang kalian lihat nih sahabat Oto ini udah running. Dan tentunya ini beda dari Aksesoris-Aksesoris kebanyakan yang biasanya cuma kedap-kedip doang, tapi punya Oto Project ini udah running. Jadi pastinya ini bikin mobil kalian jadi lebih keren dan eye-catching pastinya. Dan yang terpenting lagi, ini gak perlu potong-potong kabel alias udah soket tuh soket dari Innova Zenithnya nih sahabat Oto. Dan juga ini tersedia untuk dua tipe Innova Zenith yakni Innova Zenith G dan juga Innova Zenith V. Nah, kalau yang key gimana? Kita tunggu aja. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke Aksesoris selanjutnya. Oke, kita udah di bagian belakang Innova Zenith di sahabat Oto karena ada Aksesoris Oto Project kayaknya yang bikin tampilan mobil ini jadi lebih keren. Pasti ini kalau misalnya dari belakang ini gak kelihatan karena dia ada di bagian bawah nih sahabat Oto yakni muffler cutter dari Oto Project. Nah, meskipun terletak di bagian bawah, tapi kenal port itu juga menjadi perhatian banyak orang. Kalau misalnya nih sebelum terpasang muffler cutter dari Oto Project, tampilan kenal port itu biasa aja, cenderung kurus ataupun kecil. Tapi setelah terpasang muffler cutter dari Oto Project, ini membuat tampilan kenal portnya jadi lebih bervolume dan tentunya ini jadi lebih sporty nih sahabat Oto. Ditambah lagi dengan nuansa chrome dari Aksesoris Project ini, ini jadi bikin lebih sporty lagi. Dan muffler cutter ini bisa dipasang untuk ketiga tipe Innova Zenith, yakni Innova Zenith Q, Innova Zenith V, dan juga Innova Zenith G. Kalau gitu selanjutnya, kita bahas ke bagian dalam. Yuk! Aksesoris selanjutnya yang bikin tampilan Innova Zenith kalian jadi lebih keren ada di bagian dalam dan juga di bagian bawahnya nih sahabat Oto. Ini ada dorsil pad dari Oto Project. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini terpasang di bagian sini karena ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian. Kalau misalnya kalian menaiki mobil dengan sepatu, high heels, dengan sendal, ataupun apapun yang akan berkemungkinan membuat bodi mobil kalian jadi lecet. Kalau misalnya terpasang dorsil pad dari Oto Project ini, ini akan melindungi bagian bodi mobil kalian. Gak hanya fungsional aja, tapi yang seperti yang dibilang tadi, ini juga stylish banget, keren banget, juga terpasang di bagian bawah ini. Terutama nih, kalau misalnya ini kalian bisa pilih di beberapa varian. Ada varian yang ori design dan juga ori big design, terus ada yang with lamp, terus ada yang no lampnya. Kalau sepertinya di sini, ini adalah yang varian with lampnya nih, sahabat Oto, yakni ori design with lamp. Dan kalau misalnya yang with lamp sekalipun, kalian gak perlu khawatir nih, karena ini gak potong-potong kabel, udah soket tuh soket, jadi ini aman banget untuk mobil kalian. Jadi kalau misalnya kalian buka pintu, langsung disambut dengan cahaya dari dorsil pad dari Oto Project ini. Ini juga tersedia untuk 3 varian dan untuk InnovaZenix-nya, yakni tipe G, Q, dan juga V. Jadi ini bisa kalian pasang di InnovaZenix kalian, ya pastinya ini bikin mobil kalian jadi lebih keren. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke Aksaris selanjutnya. Aksaris selanjutnya yang bikin tampilan dalam mobil kalian jadi lebih keren, dan super bikin nyaman saat berkendara dalam Maxmate 70 dari Oto Project. Nah, Maxmate 70 dari Oto Project ini merupakan karpet mobil yang meng-cover keseluruhan bagian mobil kalian. Karena nih, pembuatan Maxmate 70 ini bener-bener memperhatikan detail-detail dari lantai mobil kalian, sehingga gak ada celah untuk kotoran mengotori bagian lantai dasar mobil kalian. Karena ini bener-bener sudah menyuluruh, meng-cover semuanya, sampai ke bagian samping, bagian atas, bagian bawahnya juga. Tapi nih, meskipun meng-cover keseluruhan, ini sama sekali gak bahaya untuk pedal gas dan juga rem. Ini bener-bener gak akan bikin karpetnya slip, yang akan membahayakan mobil kalian itu gak akan disabar Oto, karena ini bener-bener nempel ke bagian lantai dasar mobil kalian. Karena nih, di bawahnya juga, ini sudah ada velcro dan juga flip-flip yang menempel kuat di bagian lantai, jadi ini gak geser sama sekali. Ini juga waterproof banget, jadi kalau misalnya kotor kalian bisa langsung bersihkan. Dan kalau misalnya ada tumpahan makanan ataupun minuman, itu gak akan nembus ke bagian bawahnya nih, sabar Oto. Artinya ini bakalan higienis banget untuk kalian. Dan juga nih, selain mudah dibersihkan banget, ini juga ada terdapat koil matnya sebagai perlindungan ekstra. Jadi kalau misalnya minuman atau makanan yang tumpah ke bagian koil matnya, kalian bisa langsung copot, dan kalian bersihkan keluar, dan juga bisa langsung dipasang lagi nih, sabar Oto. Seperti yang dibilang tadi nih, kalau misalnya ke bagian lantai Max Mad 70 ini, kotor itu gampang banget untuk dibersihkan karena waterproof. Sekali lagi, ini diingatkan bahwa Max Mad 70 ini waterproof. Dan kalau misalnya kalian mau pasang Max Mad 70 ini, kita punya dua pola yang dapat kerasuatan dengan serangan masing-masing. Ada pola diamond, dan juga soliter. Terus kalau untuk warna, ada apa aja? Kita punya warna black, dan juga ada warna beige, dan juga coffee brown. Jadi kalian bisa pilih, sesuaikan dengan secara kalian, sesuaikan dengan interior mobil kalian nih, sabar Oto. Untuk Max Mad 70 ini, Oto Project juga punya untuk kesemua tipe Innova Zenix, yakni tipe G, dan juga ada Qi, dan juga ada yang V. Jadi kalian bisa, semua mobil Innova Zenix kalian, entah kalian itu tipe G, V, ataupun Q, bisa langsung pasang Max Mad 70 ini untuk perlindungan lantai mobil kalian. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke Aksaris selanjutnya. Aksaris selanjutnya, untuk Innova Zenix ini kita bahas di bagian interiornya nih, sabar Oto. Karena nggak hanya di bagian luarnya aja, di bagian interiornya kita juga perlu banget untuk pasang Aksaris demi menunjang kenyamanan kita saat berkandara. Nah, Aksaris di bagian dalam ini, yang pertama kita bahas di bagian cup holdernya. Karena sudah ada panel cover yang terpasang di bagian cup holdernya ini nih. Nah, yang terpasang dari Oto Project ini, ini adalah yang warna karbon. Tapi kalian bisa juga pilih karena ada varian lainnya nih. Kalau misalnya bosan dengan karbon, ada juga pilihan yang wooden, juga ada piano black. Jadi ada tiga, ada karbon, piano black, ataupun wooden. Kalian bisa sesuai dengan masing-masing, ataupun dengan interior mobil kalian. Karena kalian nggak perlu ragu, ini bener-bener udah pas dengan mobilnya. Ini fit banget, nggak lebih, nggak kurang. Langsung presisi, langsung aman, langsung cocok dengan mobil kalian. Jadi tunggu apa lagi? Pasang ini di mobil Zenix kalian. Karena ini juga fit dengan tiga tipe Innova Zenix, yakni yang G, Q, ataupun yang V nih, sahabat Oto. Kalau gitu, kita langsung aja next. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian atasnya nih, sahabat Oto. Karena ada panel room lamp dari Oto Project yang sudah terpasang di bagian ini. Ini kalau misalnya belum terpasang, itu kesannya bagian lampu dalam ini tuh biasa aja. Jadi cenderung membosankan. Tapi kalau misalnya sudah terpasang panel room lamp dari Oto Project ini, ini menambah stylish lagi interior mobil kalian. Ini juga terpasang warna karbon senada dengan panel sebelumnya. Karena kalian disesuaikan dengan seram masing-masing, bisa diseragamkan juga. Dan ini nggak hanya karbon seperti yang dibilang tadi, tapi juga ada yang piano black, terus ada juga yang wood. Jadi sekali lagi, ini bisa disesuaikan. Tapi kalau untuk yang panel room lamp ini, ini hanya tersedia untuk tipe G aja nih, sahabat Oto. Kalau gitu, apa lagi yang sudah di selanjutnya? Kita langsung bahas ke selanjutnya. Selanjutnya ada panel steering wheel dari Oto Project. Nih, sahabat Oto. Nah, kalau misalnya lihat nih, panel ini terpasang di bagian stir, yang tentunya akan membuat stir kalian jadi lebih keren lagi. Kalau misalnya sebelum terpasang itu biasa aja, tapi kalau misalnya sudah terpasang itu jadi lebih stylish lagi. Didukung juga nih dengan desain dari panel dari Oto Project ini bener-bener stylish banget nih. Sahabat Oto terbuat dari bahan yang berkualitas juga. Dan kalau yang terpasang di sini itu adalah karbon yang diseragamkan dengan panel-panel yang sebelumnya Rini bahas nih, sahabat Oto. Dan ini warna karbon, tapi juga punya pilihan lain. Kalau misalnya kalian mungkin pengen warna yang lain, itu ada yang wood dan juga ada yang piano black. Jadi kalian bisa seragamkan, bisa juga pilih sesuai dengan setara kalian masing-masing, ataupun juga disusunkan dengan interior mobil kalian. Tapi ini bener-bener fit banget dengan ini. Bener-bener presisi, gak lebih gak kurang, yang pastinya ini keren banget dan juga gampang dipasang. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke aksesori selanjutnya. Aksesori selanjutnya dari Oto Project yang bikin Innova Zenix kalian jadi lebih keren adalah horn dari Oto Project ini. Walaupun ini gak bisa nih untuk dilihat, tapi dapat dirasakan nih, sahabat Oto. Karena nih, klakson ataupun horn dari Oto Project ini suaranya bener-bener padu, premium banget, dan juga keras nih, sahabat Oto. Kalau gitu, kita langsung coba aja nih. Wow, bener-bener kualitas suaranya itu bener-bener keren banget. Jadi ini bisa bikin Innova Zenix kalian jadi lebih keren. Kalau misalnya nih kalian kemacetan atau apa yang perlu menggunakan klakson, suara klakson kalian gak salah lagi. Sangat merdu karena sudah terganti dengan horn dari Oto Project. Kalau gitu, ada aksen siapa lagi untuk Innova Zenix ini? Langsung aja kita cek. Selanjutnya ada USB Fast Charging nih, sahabat Oto. Nah, USB ini terpasang di mobil kalian, jadi ini bakal membantu banget untuk kalian nih. Kalau misalnya kalian gak sempat ngecas itu di rumah, di kantor, ataupun dimanapun, kalian bisa ngecas sambil bawa mobil. Yang pastinya nih, USB Fast Charging ini sesuai dengan namanya bisa ngecas handphone kalian dengan cepat nih, sahabat Oto. Dan ini juga, pemasangannya gampang banget karena gak perlu potong-potong kabel yang pastinya udah plug and play. Keren banget kan? Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke Aksaris selanjutnya. Aksaris selanjutnya ini super canggih banget dari Oto Project nih, sahabat Oto. Ada di bagian belakang, galen yang ngebukkan adalah portal kit sensor dari Oto Project. Nah, Aksaris selanjutnya Project ini membuat kalian sangat praktis untuk membuka pintu bagasi. Jadi, kalau misalnya kalian membawa barang-barang yang berat, itu gampang banget untuk membuka bagasinya. Karena gak perlu secara manual diangkat-angkat nih, sahabat Oto. Karena cukup nih, ada beberapa cara kalian cukup bisa menekan tombol ini untuk sebagai cara pertamanya nih. Nah, menekan tombol bisa langsung terbuka nih, sahabat Oto. Langsung terbuka. Wow, ini terbuka dengan sempurna. Terus, kalau untuk menutupnya, kalian juga bisa tekan di bagian tombol ininya nih. Juga bisa langsung tertutup nih, sahabat Oto. Oke, itu cara yang pertama melalui tombol. Nah, cara yang kedua, kalian bisa menggunakan kick sensor. Yuk, kita langsung coba. Nah, dengan melayangkan kaki di bagian sensornya, bagasinya bisa langsung terbuka dengan sempurna. Jadi, kalian bisa langsung memasukkan barang ke dalam. Gak hanya membukanya aja, tapi menutupnya kita juga bisa menggunakan kick sensor juga nih, sahabat Oto. Nah, ini langsung tertutup ketika kita layangkan kaki ke bagian sensornya. Tapi nih, bagian ini gak bisa kalian gunakan kalau misalnya mesin kalian hidup nih, sahabat Oto. Ini juga sebagai bentuk pengamanan dari Aksur Resort Project ini. Jadi, kalau misalnya mesin kalian hidup, ini gak akan bisa terbuka. Dan ini juga gak akan bisa terbuka nih kalau misalnya kalian gak berada di dekat kunci. Jadi, ini gak akan bisa sembarangan dibuka oleh orang. Entahpun, nanti kalian takut kalau misalnya terpasang per target ini, ini akan ada orang iseng. Jadi, kalau misalnya kalian lagi di mobil atau misalnya di luar, jadi mobil kalian bisa dibuka oleh orang asing. Ataupun benda-benda yang melintas di bawahnya. Jadi, itu gak akan bisa karena ini sudah dipastikan aman banget. Jadi, itu tadi ada cara pertama, ada cara kedua. Terus, ada juga cara yang ketiganya nih, sahabat Oto, melalui remote kunci. Jadi, kita langsung aja coba melalui remote kunci ini ya. Nah, untuk cara yang pertama, kalian bisa menggunakan, menekan bagian unlocknya sebanyak 3 kali untuk membuka bagian bagasinya. Nah, kalian lihat? Ini juga bisa langsung terbuka. Yang artinya kalau misalkan dari jauh, kalian bisa langsung menekan 3 kali. Dan juga kalian bisa untuk memasukkan barang kalian ke dalam bagasi. Untuk menutupnya juga sama nih, sahabat Oto, kalian cukup menekan bagian unlock ini juga sebanyak 3 kali. Bagasinya juga langsung tertutup. Sesimple itu dan juga semudah itu. Nah, ini cara yang ketiga. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke cara selanjutnya. Nah, tadi kita udah bahas 1, 2, 3. Selanjutnya ada cara keempat untuk membuka bagasi dengan menggunakan power target with kick sensor dari Oto Project. Dengan cukup menekan bagian tombol ini nih, sahabat Oto, 3-4 detik. Nah, kalian bisa lihat ke belakang itu bisa langsung terbuka bagasinya. Dan juga kalau untuk menutupnya juga menggunakan cara yang sama. Kalau gitu, kita langsung coba. Nah, bagasinya juga langsung turun, langsung tertutup dengan sempurna dan juga rapat. Nah, kenapa untuk menekan tombol ini memerlukan beberapa detik nih? Karena juga untuk keamanan nih, sahabat Oto. Karena nih, kalau misalnya langsung otomatis, kalau misalnya tersenggol, ditakutkan bagasi akan langsung terbuka dan itu akan membahayakan. Tentunya ini menggunakan waktu beberapa detik untuk menunggunya, agar ini tetap aman untuk kalian. Jadi, nggak perlu khawatir kalau tersenggol, bagasinya nggak akan langsung terbuka. Nah, portal gate with kick sensor dari Oto Project ini bisa dipasang di Innova Zenix tipe G dan juga tipe V nih, sahabat Oto. Jadi, kalau nggak perlu ragu, mobil kalian akan kalah canggih dengan tipe Q karena sudah bisa terpasang aksesoris dari Oto Project ini. Oke, sahabat Oto, itu tadi 12 aksesoris dari Oto Project yang pastinya bikin mobil Innova Zenix kalian jadi lebih keren, sahabat Oto. Nah, mobilnya sudah keren, ditambah lagi dengan aksesoris dari Oto Project, pastinya tambah lebih keren lagi. Jadi, buat kalian yang pengen pasang aksesoris tadi, bisa langsung datang ke toko kovadesi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia karena Oto Project juga hadir dari Aceh hingga Papua di seluruh Indonesia tapi pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Dan buat kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalau ingin melakukan pemesangan dengan mekanik dari Oto Project, kalian di Oto Project Garage ada di Rukus Nusker Blok C no. 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksesoris tadi juga bisa kalian dapatkan di e-commerce di sahabat Oto yakni Shopee, Tokopedia, dan juga bikinnya Oto Project. Jangan lupa untuk follow aku media sosial Oto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Kalau misalnya kalian suka video ini, like dan juga share ke teman-teman kalian jadi mereka bisa lihat oksoles-oksoles Oto Project agar bikin mobil mereka juga jadi lebih keren. Dan juga pastikan subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya, Oto Project bikin mobil Oto Keren. Bye-bye!